di kali ini saya akan membangun jaringan client server berbasis one disini saya menggunakan alat yang pertama router RB9512HND dan disini ada yang namanya adapter POE yaitu fungsinya untuk menyalurkan arus listrik ke kabel LAN dan disini saya juga menggunakan dua komputer dan disini saya menggunakan kabel LAN ada yang STP dan ada juga yang UTP-CAT6 dan disini di belakang saya sudah tersedia radio antena grip oke langsung aja ke konfigurasinya oke yang pertama kita menyediakan jaringan kabel internet ke ether internet, ke port internet supaya nanti routernya bisa terkoneksi internet oke terdua kita gunakan ke PC untuk mengkonfigurasinya yang ke server saya menggunakan kabel STP pastikan adapternya lampu, adapternya menyala nah kalau sudah menyala kita langsung konfigurasi di Winbox oke yang pertama kita lakukan yaitu menyetting IP address pada komputer kita langsung aja kita setting IP addressnya ethernet saya mengadaptor options disini langsung aja kita ubah IP nya disini IP routerboard saya 192.168.88.1 jadi saya membuat IP nya disini mengikuti IP routerboard saya 192.168.88.2 tabnet max nya 255.255.255.0 oke oke kalau sudah langsung aja kita masuk ke aplikasi Winbox nah kalau sudah kita masuk yang might make address nya jangan di IP address nah yang pertama kita lakukan yaitu reset routerboard kita caranya yaitu masuk ke menu system reset configuration no default configuration kenapa harus di reset karena kalau tidak kita reset kita tidak tahu siapa saja yang sudah menyeting routerboard kita jadi maka daripada itu kita mereset routernya tunggu beberapa saat nah disini kita tunggu sekitar 30 detik atau lampu routerboard nya nanti kembali menyala setelah kira-kira 30 detik klik reconnect nah dia akan kembali ke tampilan Winbox oke yang pertama kita lakukan yaitu DHCP client masuk ke menu IP DHCP client klik icon plus pilih ether1 karena port internet kita pada ether1 jangan lupa centang uspear DNS uspear NTP klik apply klik ok nah disini tandanya ada bond berarti bond artinya sudah jalan coba kita cek di new terminal ping google.com dot com nah disini sudah routerboard kita sudah terkoneksi internet tetapi klien belum sekarang kita konfigurasi ether2 supaya nanti ether2 nya sudah connect ke internet yang pertama kita buat yaitu IP address IP address klik icon plus disini kita buat kita buat saja 192.168.0.1.24 pilih ethernya ether2 karena ether2,3,4,5 belum terpakai kita pilih aja ether2 klik apply klik ok nah setelah itu kita masuk ke API firewall NAT nah NAT usinya untuk supaya nanti klien kita dapat perkoneksi ke internet klik icon plus design pilih scarnet di out interface pilih ether1 action nya must create klik apply klik ok nah setelah itu kita masuk ke IP dhcp server klik dhcp setup pilih ether2 klik next 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 nah disini ada pengertian address to give out address to give out disini di pengertian ini 192.168.0.2 192.168.0.254 nah artinya disini 2 disini 254 berarti misalnya kita mau membuat 10 klien disini kita bisa kita buat 5 disini buat 15 artinya 15 kurang 5 berarti rank nya 10 berarti nanti yang hanya dapat terkoneksi ke client ke client kita hanya 10 klien oke misalnya contohnya 10 disini 20 oke klik next 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 oke setelah memkonfigurasi router selanjutnya kita akan memkonfigurasi radio order yaitu biolid biolid m2 hp pertama-tama kita hidupkan adapter poe selanjutnya port poe masukkan port yang ada dari biolid m2 hp lalu port lan yang ada di komputer masukkan ke port yang port lan yang ada di adapter poe setelah itu kita akan memlanjut memkonfigurasinya oke kita lanjut konfigurasi ubiquity nya di router pertama kita setting ap address pada komputer kita nah disini kita harus mengetahui ap address dari biolid ubiquity disini saya menggunakan biolid m2 hp nah disini ap nya 192.168.1.20 nah berarti disini kita mengikutinya dengan ap 192.168.1.21 subnet max nya 255.255.0 setelah itu kita langsung masuk ke google disini kita masukkan ap ubiquity kita 192.168.2 2.1.20 enter nah disini dia akan muncul tampilan login login kan ubnt 299 nah ini karena sudah saya setting masuk ke wireless nah disini nah disini kita pilih tipe nya access point disini access point sebagai access point nah SSID nya kalian buat setelah disini saya buat LKS yapim biru biru dan output power nya sampai 20 disini kita buat mode security nya WPA2AES disini PSK udah disini kita bebas mau membuat passport nya bebas misalnya kita buat 1 sampai 9 setelah itu kita change jangan lupa klik apply nah lanjut ke network nah disini saya menggunakan static IP static nah disini kan ada gateway IP nah disini kita masukkan IP yang kita setting tadi di router kita setting tadi di router IP nya 192.168.0 titik 1 setelah itu klik change dan disini distance nya jangan lupa tarik pull disini mempunyai jarak 52,3 kilometer klik change nah konfigurasi antena grid sebagai access point sudah selesai sekarang kita lanjut konfigurasi sebagai station atau yang menangkap sinyal yang sudah kita buat oke lanjut saja ke videonya nah kalau sudah selesai mengkonfigurasi antena radio sebagai access point dan jangan lupa ini kabel yang dari LAN UPVT kita masukkan ke port 2 router karena kita mengkonfigurasinya tadi di port 2 oke nah disini lampu konektornya menyala kita lanjut konfigurasi antena radio sebagai station stay tuned let's go nah sekarang kita lanjut konfigurasi antena radio sebagai station nya oke sekarang yang pertama kita pasang yaitu adapter point disini juga sama yang dari point masuk ke yang dari point masuk ke ubiquity yang dari point masuk ke ubiquity kalau sudah kita perhatikan lampu konektornya nah disini lampu konektornya sudah menyala oke sekarang kita lanjut konfigurasinya di login ubiquity nya kan setting ap pada komputer kita disini saya menggunakan biolit tipe m2 hp oke disini ap nya 192.168.1 titik 20 nah jadi kita buat disini ap nya mengikutinya yaitu 192.168.1.20 nah jadi kalau teman-teman menggunakan benda biolit dia beda ap nya oke 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 setelah itu tanpa banyak bicara kita langsung masuk ke google disini kita masukkan ap biolit 192.168.1.20 nah disini kita klik advance klik ini 2 nah disini sandinya kalau sudah di reset dia pasti kembali ke UB NT NT pasportnya juga UB NT disini kita pilih Indonesia Indonesia klik login kita tunggu sampai dia masuk nah disini kita masukkan username nya UB 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 pasportnya UB NT enter nah dia sudah masuk kalau sudah masuk kita langsung tab menu wireless nah disini kita wireless mode nya kita pilih station yaitu kita select nah disini dia akan membaca SSD yang sudah kita buat tadi tadi kita buat SSD nya LKS siapin Biro kita centang log to up artinya log to access point kunci ke access point atau hubungkan oke disini klik dismiss disini kita buat security nya setelah itu kita change kita buat security nya 12345678 12345678 12345678 klik change klik change klik klik change ini buat UBN 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 harus ganti harus sampai 8 gak ingat UBN ini kita ganti UBN T ini kita buat 12345678 12345678 123445678 klik change klik apply nah disini dia akan mereset lagi kita tunggu sebentar nah disini sudah selesai konfigurasinya ini 22 kilometer klik change klik 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 uji koneksi internet nya apakah sudah berhasil atau belum sekarang kita tinggal matikan IP address nya matikan IP address oke pohon konek slow matikan IP address nya nah sekarang kita mengetes koneksi internet nya apakah sudah terkoneksi atau belum nah sekarang kita tinggal matikan IP address nya matikan ok nah disini kita sudah terkoneksi ke internet sekarang kita coba search good speed test oke sekarang kita test koneksinya nah disini sudah berhasil ya teman-teman oke sekian dari saya dari SMK yang berburu-buru sekian dan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati